Belakangan ini, publik kembali dibuat heboh dengan kabar seorang penari latar boy band Myrar yang tertimpa layar raksasa. Insiden itu terjadi saat konser Myrar di Hong Kong Coliseum pada hari Kamis 28 Juli 2022 lalu. Lihian terhentam layar raksasa berukuran sekitar 5x3 meter yang mengenai bagian lehernya. Penari lain yakni Zhang Zifeng juga terluka dalam kejadian nasi itu. Konser pun langsung dihentikan dan kedua penari segera dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth. Saat kejadian itu pula, tiga wanita yang menghadiri konser sempat mengalami shock dan salah satunya dikirim ke rumah sakit. Lihian mengalami dislokasi di bagian ketiga dan keempat tulang belakang lehernya hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah operasi semalaman dan operasi tambahan selama 8 jam, dokter dapat menstabilkan kondisinya. Potensi kelompokan dari leher ke bawah tergantung pada proses pemulihannya dan apakah sarafnya yang rusak dapat pulih kembali. Sementara itu, penari lainnya Zhang Zifeng dipulangkan dari rumah sakit pada Jumat 29 Juli 2022 sore. Biak berwenang pun bergerak cepat dan segera menyelidiki terkait kecelakaan itu. Mereka menemukan bahwa salah satu dari dua tali logam yang menahan layar patah saat konser berlangsung. Investigasi saat ini sedang berlangsung, sementara para ahli mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kabel suspensi putus. Berbagai kontraktor konser, termasuk Engineering Impact dan HIP Hing Loon, akan berpartisipasi dalam penyelidikan dengan otoritas. Petugas dari Departemen Tenaga Kerja telah mengumpulkan bukti dari tempat kejadian dan semua acara lain di tempat tersebut terpaksa ditangguhkan sementara waktu. Kepala Eksekutif Zhong Lee Ka-shu dan Sekretaris Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kevin Yeung Yun-hung berjanji untuk meningkatkan keamanan konser dan menjaga kecelakaan serupa terjadi di masa depan. Penyelenggara konser untuk delapan pertunjukan tersisa yang diwatalkan mengatakan mereka akan melakukan refund tiket kepada penggemar. Sebagai informasi, Myron adalah boyband asal Hong Kong Chang To Pop yang beranggotakan 12 orang. Boyband ini menjadi terkenal selama pandemi COVID-19 setelah memenangkan acara kompetisi bakat Good Night Show Kingmaker View TV pada tahun 2018 silap. Kini boyband tersebut kembali menjadi sorotan seusai adanya insiden nahas saat kelaran konsernya.